Hai Musufan, Shalom, hari ini aku akan bebel reading lagi, aku ambil dari imamat pesan yang ke 7 ayat 22-27 Larangan memakan lemak dan darah Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, lomba ataupun kambing, janganlah kamu makan Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk memperselahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya